Halo teman-teman apa kabar kalian semua semua dalam keadaan baik-baik saja kembali lagi bersama saya di channel YouTube tutorial jadi kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah amplifier Oke sepertinya dengan gejala indikator tidak menyala atau mati total tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like comment share dan subscribe biar saya tambah semangat membuat video-video selanjutnya Oke teman-teman langsung saja kita buka dan kita lihat apa yang menjadi penyebabnya jadi begini penempatan mesinnya teman-teman oke teman-teman kita cek dulu tegangan input atau tegangan 220 volt ya yang masuk ke travel ternyata tegangan 220 voltnya tidak masuk ya terlihat dia vomiter tidak cerimanya tidak bergerak oke kita coba tes oke bagus kita coba lagi ya teman-temannya lihat ya tidak ada tidak ada tegangan yang masuk ya jarumnya tidak bergerak oke langsung saja kita cek apa yang menjadi penyebab tegangan tidak masuk ya oke teman-teman kita cek dulu kabel stiker nya apakah ada yang putus atau yang menyebabkan tidak masuk ya oke langsung saja kita ganti apakah berhasil atau tidak oke teman-teman langsung saja kita pasang kabel stiker tergantinya ya selamat menikmati oke kita coba tes apakah tegangan sudah ada oke kita coba tes apakah tegangan sudah ada ya teman-temannya sudah ada ya teman-temannya ternyata tegangan sudah ada teman-temannya ya dan indikator pun dinyala ya oke langsung saja kita tes apakah sudah bisa berfungsi selamat menikmati selamat menikmati